Halo cofrens, pada soal jumlahkanlah atau kurangkanlah untuk setiap pecahan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Di sini, untuk pecahan, jika penyebutnya belum sama, misalkan terdapat A per B, ditambah atau dikurangi dengan C per D, maka bisa kita kalikan untuk penyebutnya adalah B kali D. Kemudian, A-nya bisa kita kali dengan D, kemudian ditambah atau dikurangi dengan C, dikalikan dengan B. Sehingga akan kita dapatkan AD di jumlah atau dikurangi dengan CB per BD. Karena penyebutnya sudah sama, jadi bisa kita langsung kurang atau kita jumlah. Sehingga di sini, untuk soal yang A, penyebutnya belum sama, maka bisa kita samakan terlebih dahulu untuk penyebutnya, maka bisa kita jadikan penyebutnya menjadi 40. Sehingga 7 kita kalikan dengan 4, karena penyebut pada pecahan 7 per 10, baru 10. Supaya menjadi 40, kita kalikan dengan 4. Kemudian kita kurangi dengan 1 dikali dengan 10. Maka akan kita dapatkan 28 dikurangi 10 per 40. Sehingga dari sini akan kita dapatkan hasilnya adalah 18 per 40. Kemudian, pambilang dan penyebut sama-sama bisa kita bagi 2, maka akan kita dapatkan adalah 9 per 20. Berikutnya, untuk soal yang B, penyebutnya juga belum sama, maka bisa kita samakan penyebutnya menjadi 40. Maka 3 kita kali dengan 5, kemudian ditambah dengan 4 dikali dengan 8. Maka akan kita dapatkan 15 ditambah dengan 32 per 40. Sehingga akan kita dapatkan adalah 47 per 40. Karena ini sudah bentuk yang paling sederhana, bisa kita lanjutkan langsung ke soal yang C. Kemudian untuk soal yang C, bisa kita cari juga KPK-nya untuk mendapatkan penyebutnya, yaitu adalah 12. Maka 5 kita kali dengan 2, kemudian ditambah 1 kita kali dengan 3. Maka akan kita dapatkan 10 ditambah 3 per 12. Maka kita dapatkan 13 per 12. Maka untuk soal yang D, bisa kita cari untuk KPK-nya supaya mendapatkan penyebutnya, yaitu menjadi 6. Kemudian 5 kita kali dengan 1, dikurangi 1, kita kali dengan 3. Maka akan kita dapatkan 5 dikurangi 3 per 6, yaitu adalah 2 per 6. Bisa kita sederhanakan dengan kita bagi pembilangnya dengan 2 dan penyebutnya dengan 2. Maka akan kita dapatkan hasilnya, yaitu adalah 1 per 3. Sampai bertemu pada pertanyaan berikutnya.